Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa, sebuah gedung apartemen berlantai tiga di Istanbul, Turki, minggu waktu setempat tiba-tiba ambruk. Akibat insiden itu, satu orang penghuni apartemen tewas dan belasan orang lainnya terluka. Rekaman CCTV ini menunjukkan detik-detik gedung berlantai tiga di Istanbul, Turki, tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah orang. Gedung apartemen ini dihuni oleh sejumlah orang. Petugas penyelamat terus berusaha selamatkan korban yang terkubur di balik reruntuan bangunan. Insiden ini menewaskan setidaknya satu penghuni apartemen. Tidak hanya itu, petugas juga berupaya menyelamatkan belasan lainnya yang diduga terkubur di reruntuan bangunan. Guna mempermudah proses evakuasi dan mempercepat waktu pencarian, tim pun dibantu anjing pelacak dan alat berat untuk memindahkan puing-puing reruntuan bangunan. Delapan orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Puing-puing reruntuhan juga menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir tidak jauh dari lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti dari reruntuhnya bangunan apartemen berlantai tiga ini. Petugas pun masih memfokuskan pada para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Lebih dari 59 orang terbunuh tahun lalu ketika gempa berkekuatan 7,8 skala Richter menerjang bagian selatan Turki dan negara tetangganya Suria. Kini, runtuhnya bangunan menambah daftar hitam buruknya konstruksi bangunan di Turki. Dari Istanbul, Turki, NTV melaporkan.